Intro Assalamualaikum, salam dan bahagia Sahabat tutorial iti dan informasi Pada kesempatan kali ini, admin ingin membagikan informasi yang dilansir dari Kompas.com, terkait, kapan seleksi PPPK Guru 2022 dibuka Pemerintah akan kembali membuka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Guru pada 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, pun telah menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen PPPK Guru 2022 Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Permen, PAN-RB No. 20 Tahun 2022 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 Permen PAN-RB 20 ini mempertimbangkan bagaimana kita memenuhi jumlah guru dengan kualitas dan sebaran yang baik Ungkap Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Deni dikutip dari laman menpan.go.id, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022 Lantas, kapan seleksi PPPK Guru 2022 akan dibuka? Kapan PPPK Guru 2022 dibuka? Kepala Birodata, Komunikasi dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Mohamad Aferous meminta masyarakat untuk bersabar Sebab, saat ini instansi terkait masih dalam proses menetapkan formasi Sabar? Nanti diinfokan ya oleh Kemendik Budristek dan BKN Masih proses verifikasi penetapan formasi Terangnya kepada kompas.com, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022 Dua kategori pelamar PPPK Guru, umum dan prioritas diberitakan sebelumnya Dalam pengadaan PPPK Guru 2022 dapat diikuti oleh dua kategori pelamar Yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum Pada pengadaan PPPK Guru 2022 terdapat seleksi prioritas Yang merupakan aturan baru terkait seleksi kompetensi Berikut rinciannya, pelamar prioritas 1 Tenaga Honorer X Kategori 2 THK 2 Guru Non-ASN Lulusan Pendidikan Profesi Guru PPG dan Guru Swasta Yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPKJF Guru tahun 2021 Tetapi belum mendapat formasi Pelamar Prioritas 2 THK 2 Pelamar Prioritas 3 Guru Non-ASN di Sekolah Negeri Yang terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun Lulusan PPG yang terdaftar di database Kelulusan PPG Kemendik Budristek Serta pelamar yang terdaftar di Dapodik bisa melamar melalui kategori pelamar umum Mekanisme seleksi PPPK Guru 2022 Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 Menggunakan hasil seleksi tahun 2021 Sementara itu, pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan Dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik Kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang Background Check Arahnya kita tidak hanya ingin memenuhi kuantitas Yang memang shortage kekurangan saat ini Tetapi yang memenuhi nilai ambang batas Di tahun 2021 kita berikan prioritas Jelas Alex Denny Adapun seleksi kompetensi bagi pelamar umum Masih sama dengan seleksi tahun 2021 Seleksi dilakukan dengan chat UNBK Untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial Kompetensi teknis Dan kompetensi sosial kultural Yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.